Yo guys, serah kejar bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas lagi laptop 7 jutaan terbaik untuk kamu beli di akhir tahun 2021. Memasuki kuartal keempat atau akhir tahun di 2021 ini, tentunya ada beberapa pembaruan pada list laptop 7 jutaan terbaik. Dan faktor terpenting dari pembaruan tersebut ada pada stok laptopnya. Jadi kalau kemarin ada laptop yang sebenarnya masih bagus tapi stoknya udah habis, itu akan kami hapuskan dari list 7 jutaan. Dan sekarang di 5 laptop terbaik ini, sudah kami pastikan stoknya itu ada dan bisa dibeli di akhir tahun ini. Nah langsung aja sebelum ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Rah Gadget ini, biar kamu selalu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 7 jutaan terbaik pada akhir tahun 2021 yang pertama adalah Infinix Inbook X1. Sejak awal peluncurannya hingga saat ini, laptop Infinix ini tetap menjadi primadona di kelas harga 6-7 jutaan. Hal ini nggak mengerankan mengingat apa yang kita dapatkan dari laptop ini, itu sangat worth it untuk harga yang ditawarkan. Sebut saja performanya yang udah oke, berkat kombinasi CPU Intel Core i3-1005G1, Intel USB Graphics RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Tapi, jurus utama yang ditawarkan oleh Infinix Inbook X1 ini ada pada layarnya yang overpower untuk kelas 7 jutaan. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut mencapai 97% sRGB. Ini gokil abis. Karena sampai video ini dibuat, cuma laptop ini yang berani ngasih layar 97% sRGB di rentang harga 7 jutaan. Yang lain tuh malah masih nyaman di layar 62% sRGB, itu pun kebanyakan masih TN, belum pakai panel IPS. Nah, dengan spek layar seperti itu, ketajaman gambar dan akurasi warna yang ditampilkan pada layarnya, tentunya udah mantap banget. Infinix Inbook X1 ini hadir dengan desain elegan ala Ultrabook Professional, dengan berat 1,48 kg dan tebal 1,63 cm. Di dalam bodinya ini, terdapat baterai 55Wh yang awet pake banget. Bahkan bisa pertahan hingga 11 jam jika kita gunakan untuk browsing dan nonton video. Laptop ini juga membawa fitur-fitur tambahan seperti backlit keyboard berwarna putih, engsel yang bisa dibuka dengan satu tangan hingga 180 derajat, dan adanya kamera privacy shutter di sebelah kiri untuk keamanan. Portnya sendiri udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik pada akhir tahun 2021 selanjutnya adalah Xiaomi Redmi Book 15. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang nyari laptop 15 inch dengan performa yang mumpuni untuk dipakai kerja, bikin tugas sekolah atau kuliah, sambil sesekali ngedit ringan dan bermain game mainstream. Hal ini karena CPU Intel Core i3-1115G4 yang diduetkan dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 Solder, dan SSD 256GB M.2-nya, membuat laptop ini udah mampu melibas tugas-tugas harian, mulai dari ngetik di Microsoft Word, bikin PowerPoint, nonton drakor, editing ringan di Premiere Pro, hingga bermain game mainstream. Game-game yang udah bisa kamu mainkan seperti Genshin Impact, Valorant, CSGO, dan PES 2017. Dengan catatan ya, mainnya itu di resolusi HD low aja. Nah, seperti yang aku sebutkan di awal, Redmi Book 15 ini membawa layar 15,6 inch TN beresolusi Full HD dengan color gamut 62% sRGB. Memang sih, akuarasi warna dan panelnya nggak spesial, tapi buat kamu yang suka layar lebar, layar 15,6 inch-nya ini akan terasa spesial. Tapi karena layar 15 inch ini juga, bobot laptopnya menjadi sedikit lebih berat dibanding laptop 14 inch lainnya, yakni 1,76 kg dengan tebal 1,99 cm. Di dalam bodinya ini, terdapat baterai 46 Watt-hours yang bisa bertahan hingga 6 jam saat digunakan browsing dan juga nonton video. Portnya sendiri sudah cukup lengkap, tapi sayangnya laptop ini nggak punya port USB Type-C. Laptop 7 jutaan terbaik pada akhir tahun 2021 selanjutnya adalah Acer S-Fire 5 A51454. Di tengah kondisi pasar yang harga laptopnya masih pada naik, Acer merupakan salah satu produsen yang paling konsisten menghadirkan laptop dengan harga yang masih manusiawi. Dan salah satunya adalah laptop ini. Dibekali CPU Intel Core i3-1115G4, Intel USB Graphics, RAM 8GB DDR4, dan SSD M.2 NVMe berkapasitas 512GB, membuatnya sudah bisa men-tackle segala aktivitas harianmu. Kamu sudah bisa menjalankan aplikasi seperti Word, Excel, PowerPoint, YouTube, dan juga browsing dengan sangat lancar tanpa adanya ngandat-ngandat. Bahkan kalau mau yang lebih menantang nih, laptop ini sudah bisa dipakai ngedit di Premiere Pro atau Photoshop. Nggak cuma itu, game-game mainstream seperti Valorant, Genshin Impact, atau PES 2017 juga sudah bisa kamu mainkan di resolusi HD Low menggunakan laptop ini. SR-Aspire 5 A51454 ini membawa desain yang terlihat kalem sekaligus elegan, bahkan menurutku sudah mirip-mirip laptop Ultrabook. Yang pasti, desain laptop ini sudah berani kamu pamerin di tempat tongkrongan, kuliah, atau tempat kerja. Apalagi bobotnya yang cuma 1,4 kg dengan tebal 1,79 cm, membuat pundak kita nggak tersiksa saat membawa laptop ini keluar rumah. Selain itu, baterai 48Wh-nya juga sudah bisa bertahan hingga 8 jam, sehingga kita nggak harus selalu bawa charger kemana-mana. Satu-satunya kekurangan yang kerasa banget di laptop ini adalah layar 14-inch-nya yang masih menggunakan panel TN dan resolusinya cuma HD. Imbasnya, warna, dan viewing angle yang dihasilkan jadi kurang memuaskan. Cuman kalau buat nonton atau nugas, layarnya ini masih oke kok. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 7 jutaan terbaik untuk akhir raun 2021 yang selanjutnya adalah Asus Vivobook A516 CAO. Jika kamu mencari laptop 15-inch dengan performa mumpuni di range harga 7 jutaan, dan maunya brand yang udah lama berkecimpung di dunia laptop, laptop Asus ini bakalan cocok buat kamu. CPU-nya memang masih Intel Core i3-10-05G1 dengan Intel USB Graphics, tapi storage-nya ini udah SSD 512GB NVMe plus 32GB Intel Optane. Dengan kombinasi spek ini ditambah Intel Optane tadi, performanya udah bisa banget kita handalkan untuk men-tackle tugas-tugas harian seperti ngetik di Microsoft Word, bikin PowerPoint, ngedit-ngedit video ringan di Premiere Pro, dan tentunya browsing sekaligus nonton video. Untuk gaming juga udah bisa ya, kamu udah bisa mainin game mainstream seperti PES 2017, Valorant, dan Genshin Impact di settingan HD Low. Asus Vivobook A516 CAO ini mengusung layar 15,6 inch IPS Full HD dengan kalor gamut 62% sRGB. Meski akurasi warnanya masih belum terlalu akurat, tapi kualitas layarnya ini sudah tergolong bagus untuk laptop 7 jutaan. Kombinasi 15,6 inch Full HD dan IPS ini tentunya udah nyaman buat dipake nugas atau nonton film. Untuk bobotnya sendiri yaitu 1,8 kg dengan tebal 1,99 cm. Sayangnya bodi besar ini tidak dibarengi dengan kapasitas baterai yang besar, karena baterainya cuma 37 Wh yang bisa bertahan hingga 3-4 jam jika kita gunakan untuk nonton atau browsing-browsing. Untuk portnya sendiri untungnya udah lengkap dan udah ada USB Type-C. Lato 7 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 yang terakhir adalah Del Vostro 3400. Seri yang ini menarik, karena dengan harga yang dipatok, performa yang ditawarkan itu udah tergolong oke. Intel Core i3-1115G4, grafis Intel UHD Graphics, RAM 4GB DDR4-3200MHz, dan Storage Hard Disk 1TB. Nah, dengan spek tersebut, laptop Del ini udah bisa diandalkan untuk melibas tugas-tugas harian di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Zoom Meeting, Streaming YouTube, atau nonton berakor. Nonton di laptop ini juga udah oke berkat layar 14-inch LED beresolusi Full HD. Aspek lain dari Del Vostro 3400 ini masih tergolong standar aja ya. Bobotnya masih sedikit berat untuk kelas 14-inch, yaitu 1,59 kg dengan tebal 1,81 cm. Baterai 42Wh-nya juga pas aja, bisa bertahan hingga 5-6 jam saat kita pakai untuk nonton atau browsing. Portnya sendiri tergolong cukup lengkap, tapi lagi-lagi nggak ada USB Type-C-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik di akhir tahun 2021. List lengkap beserta link pembeliannya kamu bisa akses di deskripsi video ini ya. Di sana juga sudah terdera informasi menarik lainnya seputar laptop, mulai dari rekomendasi laptop di harga 6 juta, 8 juta, bahkan ada juga laptop gaming. Dan buat kamu yang mau request konten selanjutnya atau ada pertanyaan tentang gadget, kamu bisa drop aja di kolom komentar. Nah sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Rah Gadget ini biar kamu mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. selamat menikmati! Terima kasih.